Lampu Colok adalah tradisi masyarakat Melayu Riau yang dilakukan di malam 27 Ramadhan. Dua tahun kegiatan ini terhenti karena pandemi. Tetapi di Ramadhan 1443 Hijriah di tahun ini, pelita yang terbuat dari kaleng atau botol bekas kembali digelar dalam rangkaian sebuah festival Lampu Colok. Di beberapa tempat persiapan mulai dilakukan di siang hari. Dan saat malam tiba, ketika langit sudah gelap sempurna, lampu colok mulai dinyalakan. Satu persatu lampu berbahan bakar solar atau minyak tanah ini mulai menyala. Kelap keli pelita sambung menyambung membentuk beragam rupa. Akan menyala pada Kamis malam 27 Ramadhan atau 28 April hingga malam takbiran di tanggal 1 Mei nanti. Gubernur Riau Samsuar mendapat kehormatan untuk menyalakan rangkaian lampu colok yang terletak di depan rumah dinas gubernur. Usai menyalakan dan membuka festival Lampu Colok, Gubernur Samsuar mengatakan, Lampu Colok telah masuk dalam warisan budaya tak benda nasional, sehingga perlu dilestarikan keunikan dan juga keberadaannya. Lampu colok ini sudah masuk ke warisan budaya tak benda nasional, dan ini tentunya harus dilestarikan. Ya karena itulah tahun ini kita adakan festival Lampu Colok kreatif dengan maksud agar tumbuh anak-anak kreatif dalam rangka untuk memudayakan dan sekaligus melestarikan Lampu Colok di bumi Riau yang kita-kita ini. Dikisahkan, tradisi Lampu Colok ini telah berlangsung sejak zaman dahulu, dengan tujuan sebagai penerang jalan dan membantu warga untuk menuju ke masjid atau musola, menjalankan itikaf di malam 27 Ramadan, serta untuk membayar zakat fitrah. Konfigurasi Lampu Colok terdapat di beberapa tempat di kota Pekanbaru, serta di sejumlah kebupatan-kota lain yang mengadakan festival di tingkat kecamatan hingga ke desa. Konfigurasi atau bentuk dari pelita Lampu Colok ini amatlah beragam. Namun jika dilihat fungsinya, tak jarang Lampu Colok dipasang berjajar di pinggir jalan, tergantung pada kreatifitas pembuatnya. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.